Mampu bunyi lewat mata batin si suaminya tadi Dan tiba-tiba entah apa yang terjadi Suaminya sedikit-sedikit mulai ingat bahwa dia Ternyata dahulunya pernah berpeluarga di Selamat malam teman-teman semuanya Kamu berada di channel youtube Jalimak Not Studio Bersama saya Ana Kita hari ini akan membahas sebuah kota gaib Yang sekarang sedang viral diperbincangkan Namanya adalah kota Saranjana Berada di kepulauan Borneo Kalimantan Dan kota ini tetap berada di kisah Oka-Oka Kota Tekandalu Penghuni kota ini disebut orang halimun Setujurnya penghuni kota ini adalah penghuni kota gaib Karena kotanya pun juga kota gaib Dari cerita-cerita penduduk sekitar Kota ini sebenarnya dahulu pernah ada Tetapi lama-kelamaan kota ini menjadi kota gaib Karena memang kota ini sengaja ditutup oleh pembuka desa Yang sedang hendak pergi menunaikan ibadah haji tanah suci Tapi ternyata pembuka desa tersebut meninggal dunia di tanah suci dan tidak kembali lagi di kota Saranjana Dan kota ini akhirnya benar-benar menggaib dan tertutup kapit sampai sekarang Banyak cerita-cerita mistis yang mengatakan bahwa warga sekitar hendak yang hilang disana Dan akan kembali beberapa tahun kemudian setelah mereka menulang Karena satu hari di kota kita Di kota nyata Itu bisa jadi 10 tahun di kota sana Kota Saranjana ini dikatakan sangat indah Sangat mewah dan sangat agar Terdiri dari rumah-rumah yang sangat berdiri indah Yang agar-agar yang tinggi Cacat yang bersih Dan makanya ini adalah kota yang terlalu Ini benar-benar Itu benar-benar bertingkat Bahkan penduduk kota Saranjana Ini memiliki mobilitas yang sama seperti layaknya orang di dunia nyata Mereka berkendaraan mewah-mewah seperti mobil Terus juga kendaraan bermotor lainnya Bahkan mereka ada yang memiliki jet pribadi Dan itu merupakan hal yang biasa Tapi tentunya kota ini adalah tetap kota gaib Bahkan ada yang menyebut kota gaib yang indah ini Menjadi kota destinasi wisata bagi penghuni negara-negara gaib yang lainnya Jadi sama saja kalau di tempat nyata kita ini Seperti diatikan kayak Kurode Matau Yang menjadi tempat wisata bagi negara-negara lain Tetapi kota Saranjana ini adalah kota gaib Yang menjadi tempat destinasi wisata bagi kota-kota gaib lainnya Mungkin bisa jadi negara-negara gaib Yang ada di dunia ini berwisata di tempat tersebut Nah warga kota Saranjana ini Kebanyakan beraktifitas seperti layaknya orang-orang Seperti kita yang hidup di dunia nyata Mereka bertani, berdagang, bercocok tanam Dan kemudian hasilnya dikumpulkan untuk pergi ke tanah suci Untuk beribadah haji Kenapa demikian? Karena kehidupan mereka itu sama seperti kehidupan kita Tapi meskipun mereka berasal dari warga jin Tapi mereka tidak mengganggu warga asli Kalimantan Atau warga penduduk nyata di sekitarnya Tak jarang pula mereka bertransaksi untuk membeli berbagai peralatan mewah Mobil-mobil mewah atau barang-barang elektronik Dan nyata mereka menggunakan transaksi seperti orang pada layaknya Dan mereka menggunakan transaksi untuk membeli berbagai peralatan mewah Bahkan ada pernah cerita Dan mereka menggunakan transaksi untuk membeli berbagai peralatan mewah Itu banyak dan datang dari berbagai peralatan mewah Secara kasat mata sih semuanya sama nampak terlihat seperti orang-orang biasa Tapi kalau memang diperhatikan lebih jauh dan mendalam Mereka seperti bergeromba Di satu tempat, di satu tempat Dan mereka tidak berpikir menyatu Karena mereka seperti ada komunitas itu Dan diperkirakan penonton yang datang di stadion tersebut Mencapai 12 ribu manusia Wow, benar sekali kan Tapi anehnya Jika di suatu konser-konser yang sering digunakan para artis Biasanya kan tidak hanya melalui satu kiri saja Artis datang dan para penonton datang Tidak disatukan dalam satu pintu Tapi di kota ini Mobil artis Bahkan mobil-mobil penonton Mereka datang di satu pintu Dipas di tengah-tengah stadion Kita akan jadi berpikir Gimana kita pakirnya Bagaimana mereka menata Tapi entahlah Konsep tersebut berjalan begitu Sangat amat aman Yang terkembali seperti tidak terjadi apapun Seperti konser-konser di tempat lain Tapi yang aneh Tim acara atau event organizer tersebut Berkata Memang tidak ada yang boleh mandi sebelum menindakan ke pasar jalan Tetapi begitu nyampe di hotel Salah satu tim yang merasa bergerak Di langsung mandi Salah satu tim yang lainnya Tertinggal bahasnya Kita dengar kabar Kalau dia kabrakan Ada cerita lain juga Ini terjadi Sekitar tahun 80-an Itu pernah Ada Perusahaan dari Jakarta Yang memproduksi Sebuah alat-alat berat Mendapatkan pesanan Alat-alat berat Dari kota Kalimantan Tapi setelah barang-barang tersebut dikirinkan Barang-barang tersebut meregit di sebuah kota Yaitu kota Pekanbaru Di kota tepatnya Saranjana Aku kan setarang Di dalam kota Indonesia Kota Saranjana ini masih berhampus Terus siapa yang mengusah? Tentu saja adalah makhluk baik Yang tinggal di saling Ada cerita lain juga mengatakan Bahwa ada seorang pengajar Yang tinggal di Kalimantan Pernah ditelepon seseorang Dan diminta untuk mengajar Di sebuah perkotaan Yang tepatnya ada di kota Saranjana Ketika pengajar tersebut Datang ke kota tersebut Distribuilah makanan dan minuman Di sana Setelah si guru tersebut Makan dan minum Dia seperti hilang ingatan Otaknya seperti yang terasat Dan akhirnya dia Sudah tidak ingat apa-apa lagi Dan takjub melihat Keindahan kota tersebut Berkenalanlah dia dengan Penduduk penghuni kota sana Mereka akhirnya bertemu Menikah dan berteluarga di sana Sedangkan keluarga yang di rumah Ternyata mencari-cari Dan jarak waktu yang telah dialami Kejadian itu Sekitar 10 tahun Dan sejuruh tersebut Tidak merasakan apa-apa Dia seperti sudah hilang ingatan Dan telah mempunyai kehidupan baru Di kota Saranjana Yang begitu indah Mewang bergantung tersebut Sedangkan anak dan istrinya Telah di tinggalkan Dia saja Karena dia Hilang ingatan Karena itulah Ada mitos-mitos Bahwa kita Manusia biasa Kalau memang sengaja Pergi ke kota tersebut Atau terkini bisa melihat keindahan Kota tersebut Dilarang untuk makan dan minum di sana Karena apa Ketika kita akan Makan dan minum di sana Otak kita akan bereset Hilang ingatan kita Dan kita akan berubah Pikiran kita menjadi terlena Dan terpesona Dengan keindahan kota tersebut Hilang ingatan Dan tidak akan pernah Kembali ke dunia nyata Dan kita akan menjadi jin Bismillahirrahmanirrahim Kita gak Gak mungkin Seperti itu Dan semua mitika Benar-benar terjadi Dan masih dengan cerita Yang sama si guru tadi Akhirnya Istri dan anak-anaknya Mencari Pergi ke orang pintar Dan mereka Tidak berhenti Di situ pula Banyak orang pintar Yang didatangi Dan salah satu orang pintar Itu merujuk Bahwa suaminya Berada di kota tersebut Dan sudah Berkeluarnya di sana Akhirnya Orang pintar tersebut Mampu bunyi lewat mata batin Si suaminya tadi Dan Tiba-tiba Entah Apa yang terjadi Suaminya sedikit-sedikit Mulai ingat bahwa dia Ternyata dahulunya Pernah berkeluarga Di dunia nyata Dan Seperti bingung Karena di sana Mungkin merasa Pernyata menjawab Karena telah berkeluarga Di dunia nyata Dia juga punya Anak-anak istri Entah apa yang ada di pikirannya Dia bisa kembali Ke dunia nyata Tapi keadaan berubah Setelah dia kembali Keadaan dia Sudah benar-benar Menjadi Seperti orang yang Badannya compang Camping Kulitnya menjadi Pisut Karena wajahnya Sudah menuah Bajunya juga Sudah Robek-robek Rambutnya panjang Berjenggor Dan memutih Kenapa seperti itu? Karena dimensi Waktu kita yang berbeda Satu hari Di dunia nyata Itu sama Seperti Satu tahun Di kota Saat Jadi itu benar-benar Terjadi Dan dimensi Waktu itu Memang berjalan Tidak terasa Sudah sepuluh tahun Lebih Dia tinggal Di sana Dan meninggalkan Denia nyata Begitulah Dan masih banyak Lagi cerita-cerita Mistis Yang terjadi Di Bulung tersebut Orang halimun Yang dikatakan Pengpuni Dan penggut Asli orang Saya Itu Mempunyai Perawakan tubuh Yang cantik-cantik Wangi-wangi Tinggi Ganteng Segar Berbeda Dengan orang Biasa Tapi yang Menjadikan Ciri yang Lebih Tentara Mereka itu Tidak punya Dua garis Antara Hidrung Dan Diga-hidrung Jadi mereka Tidak punya Seperti Kolos Linci Dua Tapi yang Menjadi Pembeda Orang Yang cantik Tampan Tinggi Putih Bersih Dan Wangi Halimu Sekali Kenampilannya Sama seperti Kita Memakai baju Yang kita Kenakan Seperti ini Membawa Handphone Memakai Spatu Sandal Perkiasan Berkerudung Bagi mereka Yang muslim Dan juga Memakai Atribut-atrib Layaknya Manusia Biasa Bahkan Ketika Kita Kepasan Ketika Mereka Orang-orang Halimu Berteransaksi Ke kita Kita Tidak 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 Sadar Bergampingan Terima Tidak Yang Tidak 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 Alang Menarik Dan Bagi Kamu Yang Punya Bahasan Cerita Untuk Kita Pecahkan Misternya Disini Jangan Lupa Buat Komen Di Bawah Dan Juga Aktifkan Tanda Lonceng Serta Like Dan Subscribe Saya Ana Terima Bawah